Di sini pulau kedamaian, sentosa rakyat sejahtera. Pelapah nyiur melambai, berteduh aku di bawahnya. Tapi kini wabah menjangkiti. Menangisnya sekarang sih menangis bahagia ya. Karena gue udah punya rasa lagi yang seperti dulu. Well, ya setiap orang punya interpretasi, punya pembawaan, punya rasa yang timbul kala itu untuk bikin lirik itu beda-beda. Bebas-bebas aja mau bikin lirik cinta, mau bikin lirik apapun bebas. Walaupun musiknya itu cadas. Aku rasa oke-oke aja loh. Karena itu ungkapan hati yang dalam dari seseorang yang mencipta lagu itu. Jangan kita mengkotak-kotakan, oh ini musik rock, ini musik, liriknya harus begini. Itu pengalaman aku, aku pernah sampai 13 apa berapa itu ya. Lirik aku bilang, ah ini kok cemen sih nih, kok ini banget gitu ya. Aku gitu, tong sampah plung. Itu aku berhari-hari bahkan beberapa lama itu gak bisa cipta lagu. Aku ambil lagi, aku rapihin dari tong sampah itu. Karena tong sampah itu yang kalau ada di kamar itu tidak boleh sapa-sapa yang buang kecuali aku sendiri. Oh iya ya, aku gak boleh ini. Berarti aku mematikan kreativitas aku sendiri. Nah, apapun yang aku dapat ya, aku harus ini. Makanya aku mencipta lagu juga. Ada lagu yang mellow, ada lagu yang protes sama diri sendiri juga ada. Ada lagu yang memotret keadaan sekeliling juga ada, macem-macem. Jadi gak masalah, sekali lagi gak masalah. Kalau musik rock itu kata-katanya, liriknya, syairnya itu cinta yang... Melangkolis. Melangkolis. Banyak juga yang melakukan. Slow, cinta misalnya gitu. Tapi kalau kita menereakannya dengan keful, dengan keras, tereakan keras atau apa. Itu jatuhnya juga rock gitu deh. Itu yang bikin majalah Aktuil Bandung. Tapi bikinnya di Kota Malang. Karena salah satu kontributor majalah Aktuil The Time itu Mas Hengki Herwanto. Yang sekarang ada di musik-musik Indonesia Kota Malang. Jadi sebenarnya aku udah masuk pemberitaan media lokal. Karena aku juga mau mulainya dari situ-situ ya. Tetapi untuk majalah Aktuil, karena ini juga pusat yang bikin di Bandung ya. Jadi dan juga kalau sekarang kita bilang pembacanya itu luas dari Indonesia sampai keluar juga. Jadi dan puji Tuhan malam itu aku tuh tampil wanita sendiri dan lain-lainnya itu laki-laki. Dan karena itu satu-satunya acara besar. Jadi aku tampil seperti yang biasanya aku tampil dengan dangendananku, dengan kostum aku, dengan pemilihan lagu aku. Begitu. Ada waktu itu nyanyi lagunya siapa ya. Ada juga lagunya, you know, Jenny Chopin ada waktu itu. Ya ada beberapa lagu yang sesuai untuk pertunjukan musik yang kita lihat. Ada di gedung dan you know Kota Malang ini kan sangar ya. Jadi waktu itu ada sempat nge-pair juga. Waduh, ini kok tampil di kotanya sendiri dan di Malang itu penontonnya tuh sangar-sangar kritis banget. Dia kalau nggak suka ya, nggak segan-segan. Eh turun loh. Seperti itu. Jadi dan masuk pemberitaan di Majalah Aktuil. Dan itu aku thank you banget, sekali lagi thank you banget buat Majalah Aktuil yang sudah mengangkat perjalanan karir aku. Mungkin saja di beberapa kota itu ada Lady Rocker ya. Saya juga kurang paham juga karena ada beberapa nama juga yang udah di jalur itu. Cuman aku kan waktu itu masuk industri langsung dengan musik rock ya. Dan aku show kemana-mana begitu. Waktu itu mungkin begini, untuk kalangan tertentu kehadiranku mungkin tabu ya. Aku juga dengan kostum aku yang sedikit minim dan penampilan aku yang gondrong. Tapi aku berfikir bahwa aku kan bukan, aku menyanyi, aku menjual suara, bukan menjual badan. Dan aku tidak ada berfikiran kalau aku mau menunjukkan keseronokan aku atau kebinalan aku yang porno, nggak ada pikiran ke situ. Aku cuman gue nyanyi, gue pengen jadi penampil yang baik, itu aja sih. Ya memang untuk kalangan tertentu itu tabu. Dan puji Tuhan aku waktu itu sih melenggang sendiri gitu. Dan tidak ada protes dari mana-mana karena zamannya. Aku bukan ada di zaman sekarang, mungkin kalau zaman sekarang itu tidak bisa ya. Tapi that's okay, aku dimenangkan oleh zaman aja.